Penuh percaya diri, tim pemeriksa masuk ke dalam kelas Mereka lantas meminta izin untuk memeriksa atas sekolah para siswi di sana Pemeriksaan pun dimulai Di salah satu sudut kelas ada seorang siswi yang dikenal sangat tertutup dan pemalu Ia juga dikenal sebagai seorang siswi yang berahlak sopan dan santun Ia tidak suka berbaur dengan siswi-siswi lainnya Ia suka menyendiri Padahal ia sangat pintar dan menonjol dalam belajar Ia memandang tim pemeriksa dengan pandangan penuh ketakutan Sementara tangannya berada di dalam tas miliknya Semakin dekat gilirannya untuk diperiksa Semakin tampak raut takut pada wajahnya Apakah sebenarnya yang disembunyikan siswi tersebut dalam tasnya Tidak lama kemudian tibalah gilirannya untuk diperiksa Dia memegangi tasnya dengan kuat Seolah mengatakan Demi Allah, kalian tidak boleh membukanya Kini giliran diperiksa dan dari sinilah dimulai kisahnya Buka tasmu wahai putriku Siswi tersebut memandangi pemeriksa dengan pandangan sedih Ia pun kini telah meletakkan tasnya dalam pelukan Berikan tasmu Ia menoleh dan menjerit Tidak 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 Perdebatan pun terjadi sangat tajam Berikan tasmu Tidak Berikan Tidak Apakah sebenarnya yang membuat siswi tersebut menolak untuk dilakukan pemeriksaan pada tasnya Apa sebenarnya yang ada dalam tas miliknya Dan takut dipergoki oleh tim pemeriksa Keributan pun terjadi dan tangan mereka saling berebut Sementara tas tersebut masih dipegang erat Dan para guru belum berhasil merampas tas dari tangan siswi tersebut Karena ia memeluknya dengan penuh kegilaan Spontan saja siswi itu menangis sejadi-jadinya Siswi-siswi lain terkejut Mereka melotot Para guru yang mengenalnya sebagai seorang siswi yang pintar dan disiplin Bukan siswi yang amburadul Mereka terkejut melihat kejadian tersebut Tempat itu pun berubah menjadi hening Ya Allah Apa sebenarnya yang terjadi Dan apa gerangan yang ada dalam tas siswi tersebut Apakah mungkin siswi tersebut Setelah berdiskusi ringan tim pemeriksa sepakat untuk membawa siswi tersebut ke kantor sekolah Dengan syarat Jangan sampai perhatian mereka berpaling dari siswi tersebut Supaya ia tidak dapat melemparkan sesuatu dari dalam tasnya Sehingga bisa bebas begitu saja Mereka pun membawa siswi tersebut dengan penjagaan yang ketat Dari tim dan para guru serta sebagian siswi lainnya Siswi tersebut kini masuk ke ruangan kantor sekolah Sementara air matanya mengalir seperti hujan Siswi tersebut memperhatikan orang-orang di sekitarnya Dengan penuh kebencian Karena mereka akan mempermalukannya di depan umum Karena perilakunya selama satu tahun ini baik Dan tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran Maka kepala sekolah menenangkan hadirin Dan memerintahkan para siswi lainnya Agar membubarkan diri Dan dengan penuh santun Kepala sekolah juga memohon agar para guru meninggalkan ruangannya Sehingga yang tersisa hanya para tim pemeriksa saja Kepala sekolah berusaha menenangkan siswi malang tersebut Lantas bertanya kepadanya Apa yang engkau sembunyikan wahai putriku Di sini dalam sekejap Siswi tersebut simpati dengan kepala sekolah Dan membuka tasnya Detik-detik yang menegangkan Ya Allah Apa sebenarnya benda tersebut? Coba tebak Di dalam tas tersebut tidak ada benda-benda terlarang atau haram Atau telepon genggam Atau foto-foto Demi Allah Itu semua tidak ada Tidak ada dalam tas itu Melainkan sisa-sisa roti Ya Itulah yang ada dalam tas tersebut Setelah mengorek informasi dari siswi tersebut Seputar roti itu Setelah merasa tenang Siswi itu berkata Sisa-sisa roti ini adalah sisa-sisa dari para siswi yang mereka buang di tanah Lalu aku kumpulkan untuk kemudian aku sarapan Dengan sebagiannya Dan membawa sisanya kepada keluarga ku Ibu dan saudari-saudariku di rumah Tidak memiliki sesuatu untuk mereka santap Di siang dan malam hari Bila aku tidak membawakan untuk mereka sisa-sisa roti ini Kami adalah keluarga pakir yang tidak memiliki apa-apa Kami tidak punya kerabat Dan tidak ada yang peduli pada kami Inilah yang membuat aku menolak untuk membuka tas Agar aku tidak dipermalukan di hadapan teman-temanku di kelas Yang mana mereka akan terus mencelaku di sekolah Sehingga kemungkinan hal tersebut menyebabkan Aku tidak dapat lagi meneruskan pendidikanku Karena rasa malu Maka saya mohon maaf sekali kepada Anda semua Atas perilaku saya yang tidak sopan Saat itu juga semua yang hadir menangis sejadi-jadinya Bahkan tangisan mereka berlangsung lama di hadapan siswi yang mulia tersebut Maka tirai pun ditutup Karena ada kejadian yang menyedihkan tersebut Dan kita berharap untuk tidak menyaksikannya Karenanya wahai saudara dan saudariku Ini adalah satu dari tragedi yang kemungkinan ada di sekitar kita Baik itu di lingkungan dan desa kita Sementara kita tidak mengetahuinya Atau bahkan kita terkadang berpura-pura tidak mengenal mereka Wajib bagi seluruh sekolah dan pesantren Untuk mendata kondisi ekonomi para santri-santrinya Agar orang yang ingin membantu keluarga fakir miskin Dapat mengenalinya dengan baik Kita memohon kepada Allah Agar tidak menghinakan orang yang mulia Dan memohon padanya Agar dia selalu menjaga kaum muslimin di setiap tempat Begitulah sahabat ceritanya Taribon Akhir dari sebuah kisah yang berjudul Tas siswi ini digeledah guru Saat tahu isinya Semua orang menangis Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah Jangan lupa bila anda punya masukan dan pendapat Tulis di kolom komentar Like dan share video ini Terima kasih